Kalian bahas loh disini, bahkan sudah banyak ayat-ayat yang menyimpang Kalian mengatakan Paulus, itu salah satunya ya, yang saya anggap tidak benar Kita-kita gak seperti itu Kristen mbak Beneran Iya, jadi gini bu, Kristen itu agama siar bu Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Agama Kristen itu agama siar Kenapa saya katakan, sabar dulu, sabar Soalnya nanti saya bisa lupa lagi Bang Suma, katakan ini agama siar ini dapat infonya dari mana? Itu apakah pendapat sendiri atau memang Dalam kitab saudara, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk Itu amanat agung, Bang Suma Lah itu dia, makanya Amanat, tau Lah itu makanya memang Itu, itu perintah itu Enggak, amanat sama perintah itu beda Lah, amanat itu apa? Beritakan Beritakan Yang tidak percaya di hukum Yang percaya di baptis Gimana? Jadikanlah seluruh bangsa muridmu Itu perintah Nah seperti inilah kalian Loh, kenapa anda tidak bisa banta kitab saudara? Kenapa? Itu yang saya banta Bang Suma Bukan alkitab saya yang saya banta Tapi alkitab yang keluar dari konteks Itu yang saya banta Ada gak perintah di dalam kitab saudara Untuk mengajarkan Injil kepada seluruh manusia? Ada Salah tidak Kalau saya membanta Injil yang anda beritakan itu Agar supaya manusia tidak disesatkan dengan Injil itu Salah tidak Kenapa disesatkan? Loh, disesatkan disuruh menyembah manusia Tapi apa buah-buah dari firman yang saya banta? Buah-buah dari firman itu apa cuma? Apa buah-buah dari firman? Menyembah kepadanya sesama manusia Siapa yang mengajarkan Bahwa Tuhan itu memiliki kelamin? Nabi mana? Waduh Waduh kan? Waduh kan? Makanya kita berdiskusi Makanya kita berdiskusi Ajarkan agama anda yang menyembah roh-roh Dan kami akan membanta bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan roh Itu diskusi yang benar Jangan anda datang melarang Sementara di sebelah Al-Quran habis diperetelin sama orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran Membacanya pun tidak bisa Itu kan oh numbang Suma Berarti kalian membalas Bukan membalas kami Mempertahankan akidah kami Dengan serangan-serangan kristianisasi Dimana di Al-Quran dikatakan Bahwasanya Orang-orang kafir Itu adalah penolong-penolong setan Untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi Al-Furqan ayat 55 2 Yohanes 1 nomor 7 Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia Itulah setan itu Itulah iblis itu Dan itulah antikristus itu Itu dalil Maka kami setelah mengetahui ada dalilnya Bahwa ternyata Setan adalah yang pergi ke seluruh dunia Mengajarkan Yesus bukan manusia Siapa itu? Hindu? Bukan Buddha? Bukan Atheist? Bukan Islam? Bukan Lalu siapa? Kristen Maka kami harus membentengi diri dari ajaran setan Sampai sini paham?